Nah ini guys untuk jawaban pertanyaan teman kita guys Apakah tunas produksi atau tunas ranting yang sudah mengeluarkan buah Nantinya kalau sudah dipanen buahnya itu bisa keluar bunga lagi dan berbuah lagi Kalau saya menjawab itu Oke ketemu lagi dengan KJ Channel Sahabat Tani Kemukus dimanapun berada Di kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan teman kita Beliau bertanya apakah tunas produksi yang sudah keluar buah Itu kalau sudah dipanen apakah bisa keluar bunga dan berbuah Oke guys akan saya coba disini menjelaskan tentang pertanyaan ini Dan ini terlebih dahulu saya sedang beruji coba lagi Di dua pohon di dua batang kemukus yaitu dengan membuang seluruh bunga yang tumbuh di bunga yang pertama tumbuh Ini saya lakukan di batang kemukus yang pendek karena memang kalau yang tinggi itu ya agak kesusahan Tapi kalau ini memang baik nanti bisa diubayakan dengan proses ini Karena di kemukus itu kan terutama bagi saya sendiri itu pemula Belum ada yang istilahnya pakar atau ahli di bidang kemukus itu memang belum ada terbukti dengan adanya perkebunan kemukus itu Belum ada yang seperti teman-teman petani di lada atau cabai jawa vanili dan jenis tanaman lainnya yang dibudidayakan secara besar-besaran Tapi kalau di kemukus ini kan bagi saya pribadi juga pemula lah guys Jadi perlu sekali yang namanya uji coba untuk nanti bisa mengembangkan cara budidaya yang lebih baik lagi ke depannya Jadi saya sedang melakukan ini salah satunya melakukan yaitu dengan cara membuang bunga yang tumbuh pertama kali atau belajar buah Secara ini saya mengadopsi dari teman-teman pembudidaya atau petani dari lada Yang saya pelajari dan saya ikut belajar di tanaman lada tentunya di youtube ini teman-teman Ini ada dua batang nanti akan saya tunjukkan lagi untuk bunga yang saya buang Ini mau saya buang sekalian buahnya tapi ya nunggu dua sajalah nanti sayang juga Nanti kalau memang hasilnya baik dengan cara membuang dari seluruh bunga yang ada di tanaman kemukus yang baru pertama kali mengeluarkan bunga Nanti akan saya lanjutkan di tanaman-tanaman lain Nah ini juga salah satu yang saya sedang uji coba yaitu membuang semua bunga yang tumbuh di tanaman kemukus yang baru pertama kali keluar bunga Sekali lagi cara ini saya mengadopsi dari teman-teman pembudidaya lada Kalau untuk pemangkasan atau pruning pembuahan Saya mengadopsi dari petani cabai disitu juga yang dilakukan dengan cara rempel atau pruning Itu memang katanya buahnya lebih baik Disitu teman-teman juga bisa sambil mengembangkan cara-cara budidaya kemukus yang lebih baik lagi Ini sudah ada calon buahnya tapi saya gunting saja ini Terus ini juga buah pasir yang masih jelek Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Karena tanaman kemukus ini kan kita petaninya kan ya itulah masih tarap belajar semuanya Belum ada yang mahir terutama banget saya pribadi Jadi dengan uji coba yang kita lakukan sebatang atau dua batang Nanti untuk bisa mengembangkan cara budidaya yang efektif dan tentunya sederhana Dengan harapan mudah-mudahan nanti hasilnya akan lebih baik dibandingkan dengan cara-cara yang dibiarkan begitu saja Tanpa adanya olahan-olahan dari kita si petani Olahan yang semacam ini Atau pemangkasan fokus di pembuahan dengan cara membuang semua tunas Kalau bahasa sini itu namanya rawis Atau tunas-tunas yang tidak mau berkembang tidak produktif Maka dengan harapan bisa memperbaiki pertumbuhan dan pembuahan Nah ini guys untuk jawaban pertanyaan teman kita guys Nah untuk pertanyaan apakah tunas produksi atau tunas ranting yang sudah mengeluarkan buah Nantinya kalau sudah dipanen buahnya itu bisa keluar bunga lagi dan berbuah lagi Ini guys untuk kepastiannya dari tunas ranting Tunas ranting yang sudah mengeluarkan buah Apakah bisa keluar bunga lagi dan berbuah lagi Kalau saya menjawab itu bisa guys Kenapa memang tidak serta-merta di tunas yang tadinya keluar buah Akan tetapi melalui proses guys Ini contohnya Ini akan saya contohkan guys Ini saya mengambil video di tempat yang hampir sama Karena memang lahan ini lahan yang untuk terus belajar di saya Ini karena baru belajar berbuah Dan ini belum dipetik Ini buahnya walaupun satu butir Di sini kan masih ada buah Setelah saya pruning Setelah saya pangkas Di ujung-ujung tunas Semacam ini di ujung tunas Yang bergelantungan atau yang merambat ke atas Di sini tumbuh lagi Tunas ranting Yang mau keluar bunga Dan ini malah bunganya sudah keluar Padahal ini belum dipanen Atau belum dipetik buah ini Walaupun ini satu butir Tapi ini hanyalah contoh Karena apa? Karena tanaman kemukus ini kan Sama seperti cabai yang buat bumbu Cabai terus semacam Lada Terus berbeda dengan seperti vanili Kalau vanili di ruas yang sudah keluar Buah Dia tidak akan tumbuh tunas lagi Maupun bunga lagi Tapi kalau khususnya di kemukus ini Yang sudah keluar buah Maka proses pembunganya Pembungaannya adalah dengan cara keluar Tunas produksi yang baru lagi Nanti diikuti dengan keluarnya bunga Seperti ini Maka dengan kita bisa membuat tanaman kemukus ini Bisa tumbuh terus Tunas rantingnya Maka tanaman kemukus ini akan Seperti cabai rawit Atau cabai-cabai yang buat bumbu Dia saat sudah dipanen Buahnya akan mengeluarkan tunas baru lagi Untuk nanti berbunga lagi Sepertinya begitu Teman-teman untuk proses pembuahan Di ranting atau tunas kemukus yang sudah berproduksi Intinya untuk tanaman kemukus ini bisa berproduksi baik Yaitu sudah sering saya katakan Dengan kita selalu membuat tanaman kemukus ini Bisa subur Bisa sehat Sehingga nanti Untuk keluarnya Tunas-tunas produksi ini Akan semakin cepat Dan nanti akan semakin baik Untuk dipembuahannya Mungkin dengan contoh Hanya contoh Ini saja mungkin Bisa menjawab pertanyaan Dari teman kita Karena ini Ini hanyalah contoh Sebenarnya saya Saya sendiri Untuk di hal ini Belum Mengetahui cara mendalam Untuk di ruas kemukus Yang sudah dipanen Akan tetapi Ya inilah Mudah-mudahan Bisa menjadi bukti Untuk kita Menjadi Pengetahuan kita bersama Begitu guys Mudah-mudahan video ini Ada sedikit manfaat Dan sampai ketemu lagi Dengan KJ Channel Terima kasih guys Terima kasih